Pemirsa cabai menjadi penyumbang inflasi di Kabupaten Badung. Untuk itu, petani cabai dikumi kristilati untuk bisa menerapkan teknik produksi lipat ganda proliga. Upaya ini untuk memelihara dan meningkatkan produksi agar dapat memenuhi kebutuhan cabai di pasaran. Kadis Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung Iwayan Wijana mengungkapkan, pihaknya bekerjasama dengan BPTP Bali telah melatih petani cabai di Desa Beloksidan, Kecamatan Petang, dan Desa Munggu, Kecamatan Mengui untuk dapat meningkatkan produksi cabai melalui teknik proliga. Melalui teknik baru ini, petani diharapkan mampu meningkatkan produksi dari 700 gram pohon menjadi 1000 gram pohon dengan perlakuan tertentu mulai dari bibit, pemupukan, pemeliharaan, dan pengendalian hama secara intensif. Menurutnya, menindaklanjuti instruksi Presiden dalam menekan laju inflasi, pihaknya telah melakukan berbagi upaya melalui pengembangan cabai di antaranya, melalui kegiatan kampung cabai seluas 20 hektare, kegiatan peningkatan produksi cabai pada anggaran perubahan seluas 5 hektare, demplot cabai dan bawang masing-masing seluas 0,5 hektare. Upaya ini juga didukung oleh pemerintah desa melalui kegiatan ketahanan pangan desa dengan mengembangkan tanah cabai. Melalui upaya ini, ketersediaan cabai di pasaran diharapkan dapat terpenuhi dan harga dapat dikendalikan. Parwate Bali Post melaporkan.